Kebakaran besar melanda sebuah bangunan berlantai 2 di kawasan Sumedang, Jawa Barat. Kebakaran diduga diakibatkan karena hubungan pendek arus listrik dari salah satu ruangan. Kobaran api yang cukup besar ini membakar sebuah bangunan ruko berlantai 2 di kawasan Sumedang, Jawa Barat. Tiupan angin yang kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat membesar dan sulit untuk dipadamkan. Kebakaran diduga diakibatkan karena hubungan pendek arus listrik dari salah satu ruangan. Api akhirnya bisa dipadamkan 1 jam kemudian dengan dibantu 2 unit mobil pemadam dari Dinas Kabupaten Sumedang. Ini salon ya, salon. Kita kesulitan memadamkan dikarenakan banyak material yang mudah terbakar dari kain, dari plastik. Hubungannya kan empat-empatan ini kosmetik. Bangun rumah ada empat orang, kebetulan pas kejadian melihat api, dia langsung beralih keluar jadi bisa menyelamatkan diri. Untuk mengebel pemadam diri, dia telat karena kebetulan gak ada orang dan apinya juga tertinggal di atas. Jadi dia mengontek ke pemadamnya telat, kurang lebih setengah jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sumedang, Jawa Barat, Aang Andi Nugraha, Nusantara TV melaporkan.